Syaratnya beramal bisa karena ridho, nafsunya mesti musimain lah. Kalau model kayak kita, lihat perempuan joget aja masih ngences, gak usah cerita ridho. Takut neraka aja udah sokur, betul gak? Beramal dalam Islam itu tiga tingkatan. Berapa? Catat, berapa? Tiga tingkatan. Yang paling rendah beramal karena takut neraka. Itu jangan dihina, itu harus ridho. Beramal karena ridho. Belum kelas kita. Belum kelas kita, solat tahajud aja dua rokaat, tujuh belas kali nguap kok cerita ridho. Belum kelas kita. Adakah orang yang beramal ridho? Ada sahabat radiyallahu anhum. Ajma'in sahabat-sahabat nabi digelar radiyallahu anhum. Ajma'in. Surah Tau bahaya seratus. Kita ini beramal yang paling rendah, takut neraka. Wa'in kuntum fi raybim mimma nazzalna ala abdina, Faktubi suratim mim mislih. Wadu'u syuhada'akum min dhunillah. In kuntum sadiqin. Fa'in lam taf'alu walan taf'alu. Fattakun narallati waquduhan nasu al-hijarah. Wa'iddat lil kafirin. Kalau kamu ragu dengan Quran yang diturunkan kepada nabi Muhammad ini, kepada hamba kami yaitu nabi Muhammad, bikinlah kamu satu surah yang semisal nggak bisa. Panggil semua sekutumu untuk buat satu surah. Nggak bisa. Semisal daripada Quran. Dan pasti kamu nggak bisa melakukannya. Maka karena itu, takutlah kamu kepada neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi beramal takut neraka itu perintah Allah surah al-Baqarah. Menyembah Allah itu karena takut dengan neraka. Perintah Allah. Tapi itu tingkat paling ringan, paling rendah. Tapi selamat. Di akhirat selamat. Hambakan dirimu kepada Allah. Dengan takut neraka. Itu perintah Allah di surah al-Baqarah. Selamat. Selamat. Beramal kok takut neraka. Beramal itu harus ridha Allah. Belum kelas kita. Takut neraka aja belum. Kalau kita beramal karena takut neraka. Nggak mencuri takut neraka. Nggak berzinah karena takut neraka. Nggak korupsi karena takut neraka. Melaksanakan sholat karena takut neraka. Tutup aurat karena takut neraka. Setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun mungkin naik imannya. Karena beramal sholai iman, yazid, yazid, yazid naik. Dia sampai kepada tingkat kedua. Beramal karena mengharap sorga. Kok kayak bisnis aja. Memang Allah menawarkan bisnis. Di Quran. Maka saya kadang-kadang mendengar ada ustaz rama. Jangan beramal. Jangan takut neraka. Beramal karena mengharap sorga. Jadi beramal karena apa? Karena ridha Allah. Belum kelasmu. Di manakah Allah menuliskan kita beramal karena mengharap sorga? Di surat As-Sof. Surat As-Sof. Ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaroh. Hai kamu orang beriman. Maukah kutunjukkan kepadamu sebuah bisnis? Hal adullukum ala tijaroh. Maukah kau kutunjukkan sebuah perniagaan? Tijaroh. Berniaga sama Allah. Berbisnis sama Allah. Tunjukum min azabin alim. Bisnis ini akan menyelamatkan kamu dari neraka. Kamu gak usah takut lagi neraka. Bisnis menyelamatkan diri neraka. Kepada Allah. Modalnya apa? Tu'minu nabillahi wa rasuli. Yakinlah sama Allah wa rasul. Jangan yakin sama yang lain. Kerjanya apa? Kerjanya. Modalnya yakin sama Allah wa rasul. Pekerjaannya bisnisnya. Watu jahidu nafisa bilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bela agamamu. Dengan susah payah. Pakai hartamu dan dirimu. Disebut harta dulu. Hartamu dan dirimu. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Bisnis kepada Allah. Dengan modal yakin kepada Allah dan rasul. Janji-janji Allah dan rasul. Dengan pekerjaan. Yaitu mengeluarkan harta dan diri kita untuk agama. Itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui. Upahnya apa? Wayaufirlakum zunubakum. Dosa kamu diampuni. Mana takut neraka lagi. Orang gak berdosa kok. Wayudakhirkum janat. Dan kamu akan dimasukkan ke syurga. Ada kok janji bisnis sama Allah. Nah ulama menafsirkan bisnis itu apa. Bisnis itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Kalau rugi mana mau. Saya beli ikan ke muara karang. Sekilo ikan gembong 20 ribu. Terus saya ecer pakai Honda. Pakai sepeda motor. Keliling komplek. Ikan. Ikan. Datang ibu-ibu panggil ikan. Berapa gembong sekilo? Saya jual 30 ribu. Ah kemahalan. Kurang dikit dong. Berapa? Saya mau beli 20 ribu. Saya gak jual. Kenapa? Rugi. Modalnya 20 ribu. Ongkosnya. Waktunya. Saya bilang kalau 20 ribu gak bisa bu. Alam. Ini payah nih 5 tahun ini miskin aku. Sama bu. Saya lebih miskin lagi. Itu gimana? Ya saya belilah 24 ribu. Oke 24 jual. Dibeli 20 gak mau. Apalagi ditawar 15. 15 saja lah. Ya ibu. Dagang sendiri aja. Biar saya yang beli. Kalau 15 saya mau beli. Dagang itu kalau untung ambil. Kalau rugi tidak mau. Itu namanya dagang. Itu namanya bisnis. Betul? Nah kita hidup berbisnis sama Allah. Baca Quran. Untung. Lakukan. Jikir. Untung. Lakukan. Sedekah. Untung. Lakukan. Salat sunat. Untung. Lakukan. Umrah. Untung. Lakukan. Zinah. Rugi. Tidak mau. Bergunjing. Rugi. Tidak mau. Menganiaya orang. Rugi. Tidak mau. Ngibul. Tidak mau. Oh kalau begitu. Anda telah menjadi bisnismen. Berbisnis dengan Allah. Kalau rugi masih anda ambil. Anda bukan pebisnis. Anda orang bodoh. Jahil. Melawan Allah. Nah kalau setahun. Dua tahun. Tiga tahun. Sepuluh tahun. Beramal karena mengharap sorda. Karena mengharap untung. Nanti satu tingkat lagi naik. Beramal karena ridho. Ini yang paling tinggi. Ditulis di Quran surah al-fajr. Wahai orang yang nafsunya sudah tenang. Jiwanya sudah tidak bergola. Saya tanya guru tafsir saya. Ciri-ciri orang yang nafsulnya mutmainlah. Bagaimana? Guru saya bilang. Lihat daun sama duit sama saja. Waduh. Dibawa orang segepok daun. Ini apa? Daun. Tiba-tiba dikeluarkan dari tas duit segepok. Ini apa? Hihih. Duit. Ah belum. Tapi kalau dia lihat ini. Duit. Sama nadanya dengan lihat daun. Ini orang mutmainlah. Kok kamu tidak bergetar lihat duit segepok? Duit manfaat hanya dengan izin Allah. Daun bermanfaat hanya dengan izin Allah. Kadang-kadang daun lebih bermanfaat dari duit. Mana mungkin daun lebih bermanfaat dari duit. Daun kelapa diambil kultur jaringannya. Jadi kelapa hibrida. Dijual sepohon berapa. Satu daun bisa puluhan ribu pohon. Dengan kultur jaringan satu daun kelapa. Dia bisa untung ratusan juta. Jangan kita menghina daun. Duit. Berapa banyak orang duitnya? Seratus miliar. Tidak bisa apa-apa. Tidak bermanfaat duitnya. Kenapa? Kena stroke. Bengkok. Mobilnya 10. Yang naik supir. Yang membantunya. Dia naik kursi roda. Tidak manfaat. Pembantunya masak supuntut. Dia tidak boleh makan. Pembantunya masak semur daging. Dia tidak boleh makan. Kolesorol tinggi. Pembantunya bikin sup kepiting. Dia tidak boleh makan. Dia cuma boleh makan bubur. Pake rebus bayam. Di blender. Tidak pakai garam. Persis muntah kucing. Ini orang yang mutmainah. Ngerti seperti ini. Irja'i ila rabbiki radiyatam marudiyah. Datangilah Tuhanmu dengan ridho. Dan kamu akan menjadi hamba Allah yang diridhoi. Syaratnya beramal bisa karena ridho. Napsunya mesti mutmainah. Kalau model kayak kita lihat perempuan joget aja masih ngences. Tidak usah cerita ridho. Takut neraka aja udah syukur. Betul gak? Ridho. Fadukuli fi ibadi. Bergabunglah kamu bersama hamba-hambaku yang sama-sama nafsurnya sudah mutmainah. Wadukuli jannati. Masuk surgalah bersama-sama orang-orang yang diridhoi juga. Ya. Assalamualaikum. Bersama Salisapa TV Bersama Salisapa TV Terima kasih.